Petugas Satuan Reskrim Polsek Cempaka Putih selasa siang 16 Januari berhasil membekuk 5 orang tersangka pengedar uang palsu di lokasi berbeda di wilayah Jakarta Pusat. Hasil pemeriksaan diketahui, kelima tersangka Bambang, Sumairi, Budi, Ana, dan Aji sudah melakukan aksinya selama 3 bulan di wilayah Jakarta. Modusnya, pelaku menukarkan uang palsu itu ke sejumlah pedagang kecil dan biasanya dilakukan pada malam hari. Dari kelimanya, petugas menyita barang bukti berupa 15 juta uang pecahan 50 ribu palsu, 4 lembar uang dolar palsu, dan 1 mesin pencetak uang palsu. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol A.R. Yoyol menerangkan, tersangka dibekuk berkat adanya laporan korban yang merasa dirugikan. Dari keterangan tersebut, petugas melakukan penyelidikan, selanjutnya membekuk para pelaku. Polisi kini sedang menyelidiki apakah kelima tersangka berkaitan dengan kasus temuan uang palsu senilai miliaran rupiah di kawasan Depok. Akibat perbuatannya tersebut, kelimanya terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Deni Zainuddin, Poskota TV, melaporkan.